Oke kita coba jawab untuk kuis pertemuan 4 Nah ini Sebelum bernama Britain Library Nama awal project dari Collect Britain bernama Nah ini Kita coba jawab aja ya Tadi sempat jawab dan salah The please Kalau teman-teman Kalau mau tebak-tebakan apa kira-kira ini Yang jelas bukan D D-nya sudah salah Jadi kalau ada yang tebak jawabannya apa Dan ternyata salah Jadi nanti tebakannya tinggal 2 kali aja A, B, C Cap-cup-cup Yuk Mungkin B Pak Oke Saya pakai pinjanya Semoga beruntung ya Semoga Pak Manfaat akses ke koleksi digital Meliputi Kecuali Peluang untuk restitusi budaya Pertahankan koleksi rekaman suara analog Potensi pembentukan koleksi Virtual Atau Flexibilitas Nah disini kecuali ya Feeling saya A D ya Mungkin teman-teman juga A ya Karena kata-kata restitusi itu kan Biasanya untuk pajak ya Kita coba aja Digitalisasi proyek mikrofilm Nah ini Jujur di materi gak ada Kita coba Search Digitalisasi Mikrofilm Dimulai Ada tahun berapa Kita coba cek Nah teman-teman yang mungkin lagi browsing Boleh coba browsing Atau jangan-jangan teman-teman ada yang sudah Coba Ngerjain gak Oke ya Kalau enggak Soalnya saya catat dulu Nanti Kalau jawabannya ketemu Biar tak share aja Ada yang ketemu enggak? Citalisasi Proyek mikrofilm Ini asli nih Soalnya adalah Tidak menunjukkan orang nih Menunjukkan saya pernah baca Atau saya belum ketemu jawabannya Itu aja sebenarnya Pes Oke Mungkin bisa di next dulu Random tak Buat 94 ya Jaringan informasi lebih luas Menawarkan sumber bimbingan Yang dapat diandalkan Merupakan penjelasan dari Fokus 5 audiensi Sebagai pengguna perusahaan adalah Komunitas ya Tadi kalau gak salah Saya jawab komunitas Jawabannya benar Kita coba Next Situs web Situs web Collect Britain Diluncurkan pada bulan Waduh Kalau teman-teman sempat baca Materi yang di-share Itu Satupun tidak ada membahas Collect Britain Ini apa Dan dari sana Saya berpikir Jadinya Bisa muncul Soal yang ajaib Kayak gini Kita coba 2003 sih disini 2003 Oke Kita jawab C Oke ya Nah teman-teman Jadi a place Sama the place Itu salah ya Kalau muncul Yang sama Teman-teman silahkan Rebak On atau In Yang kedua Juga salah Saya gak tahu Mungkin jawabannya Flexibilitas Karena ini yang beda sendiri Yang ketiga Jelas kita sudah ngawur Jadi salah Yang keempat Benar Yang kelima Benar Jadi Situs web Collect Britain Itu Mei 2003 Sedangkan yang nomor Empat ini Komunitas Perpustakaan Digitalisasi Project Mikrofilm Itu Kita coba Search lagi Sekali Oh Sorry Kalau di sumber Yang saya baca Disitu ada 1990 Teman-teman Jadi mungkin Nanti teman-teman Kalau muncul Jawaban Soal yang seperti ini Coba cari Jawaban 91 Nanti ya Nah Silahkan Habis ini teman-teman Langsung coba Karena absennya adalah Kalau enggak salah Itu adalah hari ini Presensi Presensinya Sebelum Ya passwordnya Seperti biasa Oke Sudah Itu aja sih yang dilakukan Teman-teman Untuk Digital Heritage Nah Untuk tugas Belum Cuman yang jelas Saya ingin Nge-share Sorry Untuk absensi Ya teman-teman Absensi Kelasnya Nah ini dia Ntar Saya buka Dua Excelnya Oke teman-teman Kita total disini Adalah ber 68 Good ya Lumayan ya Tapi Yang live session Biasanya datangnya Adalah ber Oke Sekarang ber 14 Ya Enggak apa-apa Nanti akan Saya share ini Name Dan juga Nama Teman-teman Disini kita beramai-ramai Saya masih ingat Untuk yang UNESCO itu Yang 18 Warisan budaya Yang diakui di Indonesia Itu adalah tugas pertama Yang akan saya jadikan tugas Tapi tenang saja Teman-teman Untuk tugas Ini tugas pertama Habis itu mungkin Lagi Dua minggu Ada tugas lagi Atau habis galungan Yang jelas Tugas ini Dikumpulnya Deadline-nya cukup lama Jadi nanti Kira-kira Satu bulan Dari sekarang Pada satu TS Deadline pengumpulan tugas Jadi saya minta Teman-teman Membuat tugasnya itu Sebaik-baiknya Nah tugasnya itu Kurang lebih Gambarannya teman-teman Itu teman-teman Selain Mencari materi Tentang Projeknya Misalnya Misalnya dapat Perahu pinisi Teman-teman Cari informasi Sebanyak-banyaknya Tentang perahu pinisi Misalnya Nah setelah itu Teman-teman Materinya sudah dapat Dalam rupa makalah Teman-teman Buatkan slide Setelah teman-teman Buatkan slide Nah dengan Bantuan OBS Itu silahkan Slide-nya teman-teman Live-kan ke YouTube Nanti pakai OBS ya Caranya pakai OBS Teman-teman harus Dari sekarang Open channel YouTube-nya dulu Setelah itu Setelah open channel-nya Teman-teman pakai OBS-nya itu Direkam dan di-live-kan langsung Boleh Itu cara pertama Atau cara yang kedua Rekam aja dulu Di-edit Terakhir baru di-upload Itu boleh Itu cara yang kedua Nah Sebelum nanti Di pertemuan Setelah pertemuan tujuh itu Baru kita masuk ke KMS Knowledge Management System Di Knowledge Management System Ini bahasanya sudah Beda Jadi yang di awal ini Memang kita membahas tentang Budaya dulu Secara keseluruhan Cuman Karena kita Kuliahnya pakai ELSA Dan sebenarnya Apa yang ada di ELSA Yang kita ikuti Jadinya kadang-kadang Kita ngerasa Mungkin karena ini Mata kuliah baru Jadinya ya Isinya memang Teori-teori aja Teman-teman Cuman Saya juga sempat Ngelihat SW-SW Mahasiswa yang lain Misalnya Atau apa gitu Yang tiba-tiba Sudah Tugasnya sudah banyak Sedangkan saya belum Ada ngasih tugas Nah saya Tetap balik Ke komitmen saya Karena disini Rata-rata teman Sedang menyelesaikan Tugas akhir Maupun seminar Saya tidak ingin Sama sekali Mata kuliah ini Mengganggu Teman-teman Tapi Biar kita win-win juga Win-win itu maksudnya Biar balance gitu Kalau terlalu santai juga Berbahaya gitu Nah inilah tugas pertama yang Saya kasih ke teman-teman Tugasnya ini Perhatikan lagi sekali Nama-nama yang ada disini Akan saya random nih Jadi randomnya misalnya Entah ini membuat yang nomor 1, 2, 3, dan seterusnya Dari 18 warisan budaya UNESCO Yang ada di Indonesia Nah setelah dapat Nanti teman-teman langsung Mulai Nyari-nyari Kita coba cari budaya Indonesia Yang diakui oleh UNESCO ya Nah kalau tidak salah ada 18 teman-teman Oke Nah ini kita coba cek Di webnya Ini ya teman-teman Dari Pinjak Silat Angklung Prahupinisi Tari Saman Noken Kris Tari Bali Batik Koyang Kulit Gamelan Suba Sekaten Lumpiah Pantun Candi Burbudur Dan Sebagainya Ada 18 judul Nah sekarang Dari 18 judul ini Teman-teman yang ada di sini Yang Biar saya juga Menghargai kedatangan teman-teman yang hadir di sini Teman-teman boleh bantu saya eliminasi Dua topik Silakan Silakan Apa yang kira-kira di eliminasi Eliminasi itu maksudnya gini Pak kayaknya kok Kalau topik yang ini Susah kayaknya nyari Bisa nggak itu Tidak diinklutkan di tugas Jadi sehingga kebagian undiannya sama tugas-tugas yang lain Silakan Saya kasih kehormatan buat teman-teman yang hadir live ini Untuk secara langsung membantu Eliminasi Satu atau dua Oke Suba Serius eliminasi Perasaan Suba Banyak deh Sumbar Suba Janganlah Maaf Mungkin yang Noken Noken itu saya nggak ngerti Yang nomor 5 Oke Nomor 5 Oke tapi saya catat aja ya Tadi dari Gusnya Gus Wira Gus Wira minta ya Suba Noken Pak Eliminasi Oke Noken hilang ya Suba gimana Suba Ayolah Suba Nggak ngerti Suba Pak Ya tapi karena itu Something berupa budaya ada di Bali Ya Cok Nggak apa-apalah Ya kalau misalnya Gus nanti Poli Suba Kita bisa ganti Karena Gus kan hadir nih Nanti dalam live session Jadi Nomor 18 Manusia Purba Sangiran Oke Kalau saya sih Prefernya Lumpia ya Saya nggak yakin Lumpia tuh Tapi nggak tahu Mungkin teman-teman Oke lah sama Lumpia Password presensinya A5 kali Suhendra Oke gini aja dah Kan judulnya 18 ya Nah Nah teman-teman hadir Jadi teman-teman yang hadir disini Gini aja deh Boleh milih Teman-teman yang nggak hadir Yaudah kebagian Undian Kan gitu kan cukup fair kayaknya Yuk Saya kasih Untuk teman-teman Yang hadir disini Sebentar Tugasnya Adalah Oke Kita mulai dari Yang hadir Pertama Ulvia Silahkan Mau pilih apa Candi Borobudu Oke Terima kasih Eh siapa namanya deh Ah nih Yuk next Langsung aja Oke Des des oke Suhendra mungkin Ya Langsung aja Mati deh pak Good Next Siapa mau Angga Raja Wali Batik aja pak Oke Nama lengkapnya Siapa deh Oh ini Raja Wali Ya oke Good Next Nah agung oke Lela Paribali mungkin pak Mohon maaf Pak Misalnya Kalau diganti Gitu boleh pak Jangan Oh jangan Udah Fixkan aja ya Oh ya Boleh sih Takut saya Kalau satu Boleh yang lain Nanti minta ganti Semua jadi Judul yang kira-kira Gampang Biar gak gitu Gak masalah kok Ini bukan nyeri Bagus-bagusan Tapi Semaksimal yang bisa dibuat Oh iya pak Makasih pak Ya Ifot tuh yang penting Usahanya Silahkan Gus Gus Wira Di chat juga Boleh ya Kalau misalnya Lagi ribut Atau susah Open mic Oke Dena Santika Dena Santika Sorry Ya pak Ini rencananya Maunya ngambil Untuk tugas Taribali pak Taribali Adi Aprianta Silahkan Oke Chris Suhendra Sudah Ya gak apa-apa Baru join Gak masalah Hendry Martin Silahkan Pencak silat pak Pencak silat Pencak silat Oke Oh masih mikir Ya gak apa-apa Nama lengkapnya Hendry Martin Hendry Martin Sorry Umi Saya tari Saman pak Silvia Saya perahu Pinisi pak Pasti Diantari Oke Asti Chris Makah teman-teman Yang ada disini Saling mengenal Atau mengenal Temannya Kenal ya Mungkin ada Satu kelas Satu kelas Solehah Silahkan Candi Borobudur Adakah yang belum Saya panggil Suhendra 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 Mele Chris Oke Terus Gus Gus Bagus Wir Mele Taribali Oke Ya mungkin Judul Taribali Nanti akan Ditutup ya Karena Sudah Banyak yang Ambil Siapa yang belum Silahkan Sudah semua ya Oke teman-teman Terima kasih Banyak Nah nanti Mulai Nyusun ya Setelah ini Saya akan Publish ini Di Group Nah Teman-teman Kumpulkan dulu Sebanyak-banyaknya Materi tentang ini Candi Borobudur Tarisaman Apapun itu Setelah Terkumpul Teman-teman Buatkan Slide Slide-nya itu Kalau boleh Bercaran Teman-teman Pakai Canva Aja ya Kayaknya Kalau pakai Canva Itu Bikin Slide yang Bagus Itu Kayaknya Dengan Sedikit Sentuhan Tangan Itu Bisa Bagus Tapi Masukkan Tapi Kalau teman-teman Tidak Mau Juga Tidak Apa-apa Nah Setelah itu Kira-kira Tanggal 20 Atau sebulan Dari sekarang Itu Baru Dikumpul Nah Selama Akan Proses Ngumpul Teman-teman Nanti Akan Ada Asistensi Tapi Cuma Sekali Aja Asistensi Ini Hanya Untuk Memperlihatkan Progres Yang Teman-teman Sudah Buat Jadi Apakah Sudah Oke Atau Belum Jadi Asistensinya Cuma Sekali Aja Teman-teman Memperlihatkan Progres Teman-teman Setelah itu Oke Mungkin Tidak ada Masukan Teman-teman Bisa lanjut Bikin Video Asistensi Ini Dilakukan Ketika Teman-teman Selesai Materi Dan Slide-nya Di Asistensikan Dulu Sudah Oke Baru Teman-teman Lanjut Buat Video Dan Seterusnya Ada Pertanyaan Teman-teman Tidak ya Belum Ada yang Belum Ya Slide-nya Perorangan Jadi Ini adalah Project Individu Jadi Masing-masing Dari Teman-teman Membuat Sesuai dengan Judul yang Sudah Ada Ya Tunjukin Slide-nya Begitu Slide-nya Selesai Saya nilai Lose slide-nya Begitu Oke Teman-teman Langsung Lanjut Kayak gitu Yang jelas Di slide-nya Itu Teman-teman Saya ingatkan Tambahkan Sedikit Tentang Definisi Budaya Definisi Tangible Intangible Yang seperti itu UNESCO Baru masuk Ke Topiknya Kayak gitu Jadi Materi yang ada Dari pertemuan 1, 2, 3, 4 Silahkan Teman-teman Olah Tapi Tidak perlu Terlalu banyak Slide-nya Setelah itu Baru masuk Ke Masing-masing Topik Yang Kiranya Akan Diangkat Apakah Tari Bali Batik Atau Yang lain Kamelan Subak Misalnya Sekaten Lumpia Pantun Dan Lain sebagainya Kurang lebih Kayak gitu Teman-teman Ada Pertanyaan Lagi Pak Untuk Slide-nya Silahkan Kalau untuk slide-nya Maksimal Berapa Pak Tidak ada Maksimal Minimal Berapa Aja Boleh Bebas Untuk slide Teman-teman Memang Slide itu Powerpoint Sebisa mungkin Jangan terlalu banyak Tulisan Teman-teman Lebih banyak Bermain di gambar Aja Jadinya Slide-nya Kelihatan Bagus Kelihatan Niat Dari pengumpulan Materi Tentang budaya Ini Terus Segala macam Dan ingat Sama sekali Tidak ada Definisi Benar Salah Untuk tugas Ini Yang benar Kayak Gimana Cuman Going Extra mile Itu akan Kelihatan Di tugas Kayak Gini Jadi Teman-teman Cukup Banyak Yang bisa Diexplore Dan teman-teman Cari Yang teman-teman Ingin Suguhkan Dalam Bentuk Slide Itu Sungguh Luar biasa Keren Saat teman-teman Mau Menggali Dari Sejarahnya Atau Apa Atau Upaya Upaya Sampai Akhirnya Bisa Diakui Sebagai Warisan UNESCO Atau Apapun Itu Misalnya Teman-teman Coba Angkat Silahkan Jadi Bebas Saya Serahkan Sebebas-bebas Ke teman-teman Karena Durasi Pengerjaan Juga Cukup Lama Setelah Kalau Hitungan Saya sih UTS UTS Artinya Minggu Kedelapan Dikumpul Dan Minggu Kedelapan Ada Lagi Satu Bulan Menurut Saya Sudah Cukup Oke Jadi Nanti Mungkin Di Pertemuan Ketujuh Itu Atau Keenam Teman-teman Yang sudah Selesai Materi Dan Slide Silahkan Di Asistensikan Dulu Setelah Asistensi Baru Lanjut Ke Yang Seperti Itu Kurang Lebih Teman-teman Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Sepertinya Cukup Jelas Teman-teman Terima Terima kasih Atas Atensi Teman-teman Sudah Hadir Di Live Session Siang Ini Tetap Jaga Kesehatan Teman-teman Yang Tugas Akhir Silahkan Fokus Ke Tugas Akhir Beres Jangan Lupa Mimbingan Yang Seminar Juga Jangan Lama Bergalau Dengan Judul Atau Topik Silahkan Langsung Eksekusi Aja Yang Mending Diskusi Sama Dosen Pemimbing Diperbanyak Dan Banyak Berdoa Biar Jalannya Ujiannya Lancar Oke Sekian Dari saya Selamat Siang Sampai Ketemu Lagi Minggu Depan Terima Kasih Banyak Terima Kasih Pak Terima Sama Sama Sama